Kedua memulai dengan berbahagia Bapak-Mamu Saksi dan kedua menurut luar-luar besar yang dikasih diri Tuhan Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan anak kita Jepri Anuskabu dan Gergina Perera Dengan penuh syukur gereja menyambut dengan suka kita Saudara-saudari dalam perayaan kasih diri Dan semoga Allah memberi rahmat dan berkat Agar saudara-saudari menghadapnya dengan hati yang suju Bapak-Fastor yang kami menghormati yang dikasih Seluruh rumput luar-ruar besar Dan mengantar kewaranganan Jepri Anuskabu dan Jawa Perera untuk memasuki hidup perkawinan Kami mohon agar perkawinan mereka dihubungkan dan diberkati Sesuai dengan ajaran dan tata perayaan kerajaan Dengan ini saya mengucapkan selamat datang kembali Hari ini kami akan datang dan diampiri Saksikan dan keluarga untuk meresihkan Kata perbaikanan suci Kuna membangun sebuah permataan yang bahagia Selaku pendapat gereja Dengan senang hati saya memandu Untuk keadaan kalian Semoga Tuhan sebuah cinta kasih sejati Menerima dan beresmi Niat baik ini Untuk itu terima Rakyat dan Allah yang Maha Kuasa Bapak, Putra dan Roh Kudus Pertolongan kita dalam nama Tuhan Yang menjadikan alam Amin Bapak, Putra dan Roh Kudus 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 Selidup sematiku berjanji Bapak, Putra dan Roh Kudus Cinta kasih mengatanku 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 Selamat menikmati. 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 berkenan dengan peristiwa yang berahmat dan penuh gembira yang kita syukuri dan kita rayakan pada hari ini bacaan suci yang barusan kita dengarkan bersama-sama mengajak kita kembali melihat peran penting Bunda Maria di dalam kehidupan keluarga Kudus Nasaret keluarga Kudus Nasaret Yesus Maria dan Yosef bersama dengan para murid yang lain diundang untuk datang hadir dalam perjanguan pesta pernikahan di kanan ini keluarga Kudus diundang karena mereka diundang maka mereka memenuhi undangan itu dan hadir dalam perayaan pesta mereka apa yang terjadi ketika perayaan pesta itu sedang berlangsung Tuhan Pesta mengalami kekurangan anggur kita bisa membayangkan dalam situasi suasana pesta syukur penuh gembira lalu anggur minuman yang harus dinikmati oleh para undangan habis Tuhan Pesta tidak mau tanggung malu kalau hal ini terjadi dalam kehidupan kita bagaimana kita buat pesta lalu sedang dalam perjalanan pesta makanan habis orang masih banyak berbondong-bondong pasti kita tidak mau menanggung malu kita berjuang dan berusaha dan justru dalam situasi sulit itu tanpa diperintah tanpa dikomando Maria mengambil inisiatif menunjukkan kepeduliannya tanggung jawabnya ada rasa memiliki terhadap Tuhan Pesta karena itu dia mendekati Yesus putranya sendiri dan dia menyampaikan apa yang sedang terjadi mereka kehabisan anggur lalu apa jawaban Yesus mau apakah engkau daripadaku atau dengan kata lain engkau ini urusan apa engkau ini sebagai tamu yang diundang kok datang sibuk sekali dengan urusan Besta kata kasarnya seperti itu tetapi Maria sebagai seorang ibu dengan penuh sabar dia menerima pertanyaan dari Yesus itu sendiri Maria tanpa disuruh oleh Yesus putranya dia memberikan perintah kepada para pelayan lakukanlah apa yang dia perintahkan kepada taat dan ikut dan justru berkat ketaatan yang dimiliki oleh para pelayan dan kesetiaan dan kesabaran dari Bunda Maria situasi sulit di dalam peristiwa Pesta ini bisa teratasi Tuhan Pesta akhirnya kembali merasa bahagia merasa senang karena tidak menanggung malu lagi situasi akhirnya kembali menjadi normal Pesta berjalan seperti biasa melihat peran penting dari Maria ini kepedulian dari Maria ini kembali kita hubungkan dengan peristiwa perayaan kita pada hari ini keterbukaan Maria dan kepedulian Maria rasa memiliki yang begitu besar terhadap Tuhan besar terhadap Tuhan Pesta sesungguhnya harus dimiliki oleh kedua mempelai kedua mempelai diajak untuk saling terbuka saling memiliki rasa kepedulian yang tinggi satu sama lain hanya dalam sikap rasa kepedulian kita menunjukkan ada rasa memiliki suami memiliki ada rasa memiliki istri istri juga ada rasa memiliki suami hanya dalam ada rasa memiliki itu kita membangun kerjasama kerjasama untuk bisa mengatasi setiap situasi susah setiap situasi sulit di dalam rumah tangga situasi sulit yang dihadapi oleh Tuhan Pesta akhirnya berubah karena berkat campur tangan dari Bunda Maria demikian demikian juga Anda berdua dalam kehidupan membangun keluarga Anda setidak-tidaknya memiliki sikap hidup iman yang ditampilkan oleh Maria dalam peristiwa Pesta dikat ada rasa kepedulian di dalam keluarga bukan hanya suami saja tetapi istri dua-dua sama-sama memiliki kepedulian sikap rasa kepedulian itu senantiasa selalu membantu berdua untuk mengatasi setiap persoalan ingat apapun bentuk persoalan jangan pernah berusaha berjual sendirian bangunlah kerjasama seperti Maria membangun kerjasama dengan Yesus dan Tuhan Pesta demikian juga dengan Anda berdua di dalam kehidupan keluarga Anda terbuka dan bangunlah kerjasama bawalah diri Anda yang paling pertama satu-satu kekuatan yakni Tuhan itu sulit katakanlah kepada Tuhan secara terbuka setiap persoalan beban hidup yang dihadapi oleh Anda berdua dan berusaha sama-sama bekerja sama-sama dan sama-sama bekerja untuk bisa mengatasi situasi sulit tantangan dan persoalan itu sendiri semoga peristiwa hari ini dimana Anda akan meneguhkan janji setia membangun hidup bersama di dalam keluarga dan dengan pesan sabda Yesus yang barusan kita dengar dalam wakti injil hari ini sungguh-sungguh meneguhkan dan mengeluarkan panggilan Anda berdua di dalam membangun hidup keluarga Anda semoga keluarga kudus Nasaret Yesus Maria dan Yosef menjadi suri teladan yang baik untuk Anda berdua dalam membangun kehidupan keluarga Anda dan akhirnya saya mengucapkan provisian kepada Anda berdua atas keberanian Anda berdua pada sore hari ini untuk maju tampil ke depan Alpah Tuhan dan mau mengikralkan janji setia membangun hidup bersama sebagai suami istri sampai mati Tuhan memberkati Amin memulai yang berbahagia kalian datang di keempat ini untuk menerima kegatulan karena kalian berdia untuk saling mengikat diri dalam hidup makamina para pelayan gereja dan saudara saudari Sikiman ada juga disini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat kini Kristus memberikan berdekat meninggu bagi cinta kalian sebagai suami istri ia telah memutuskan kalian dalam kewaktisan dan kini ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan satamen perkawinan ini semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban kewajiban hidup perkawinan kini saya inginkan kalian menyatakan dia itu di hadapan gereja Bapak Pastor terima kasih di atas pernyataan kalian namun sebelumnya saya ingin bertanya kepada saksi para saksi yang diperkormat adakah sesuatu yang mengamai pernikahan ini menurut adat gereja 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 setahu kami tidak ada halangan untuk meresikkan pernikahan ini karena itu kami mendukung permohonan mereka kedua memulai Jabria Raskaku dan Jogina Perera yang berkaji setelah mengadakan penyelidikan dan penelitian seperlunya setelah dikuatan pernyata para saksi saya selaku pejabat gereja menerima permohonan ini akan tetapi sebelumnya berkenatan saya untuk bertanya kepada saudara saudari sekalian dihadapan para saksi dan hadir tentang keikhlasan hati kalian kedua memulai Jabria Raskaku dan Jogina Perera sungguhkah kalian dengan hati bebas dan ikhlas kendam meresikkan perkawinan ini ya dengan ikhlas hati selama menjalani perkawinan ini bersediakan kalian saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup ya saya bersediakan kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang diantukerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gereja ya saya bersediakan untuk mengiklalkan perkawinan kudus ini silahkan kalian saling berjabat tangan dan menyatakan kesepakatan kehadapan Allah dan gereja saya Jeprianus memilih engkau Jeprianus menjadi istri saya saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan manat di waktu sehat dan sakit saya menghormati dan menghormati engkau sepanjang hidup saya saya Jeprianus memilih engkau Jeprianus menjadi suami saya saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam di waktu sehat dan sakit saya mahu menghormati dan menghormati engkau sepanjang hidup saya patas nama gereja Allah di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan katolik yang sah semoga bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang telah dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia amin marilah memuji Tuhan sukur sukaran mari kita mengikuti upacara pemberkatan dan pengenaan cincin ya Tuhan berkatilah kedua cincin ini semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan tinggal dalam damai menurut kehendakmu saling mengasihi dan menghormati semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaran Kristus Tuhan kami Jeprianus kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambat cinta dan kesetiaan Jeprianus terimalah cuci sebuah tanda cinta dan kesetiaan kepada Anda dalam nama Bapak dan Kukra dan Kukra Bapak 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 Saudara Saudari dengan ini upacara pernikahan untuk kedua anak kita Jeprianus Kabu dan Joakina Pereira sudah selesai kita bersyukur atas anugerah sakramen pernikahan yang sudah mereka terima ini mari kita mengikuti upacara pemberkatan Kitab Suci Salib dan Rosario Ya Allah sudah kita kasih berkajalah Alkitab patung Rosario dan perlengkapan rohani di keluarga lalu ini semoga melalui serana yang telah disusikan ini iman mereka semakin kokoh dan cinta kasih mereka semakin bersenih dalam menata batara rumah Tadak demi Kristus Tuhan dan penang dalam kami Ambil Tuhan dan terimalah kemerdekaan seluruh hidup dan Tuhan kuserahkan padamu laku rasakan kasih dan dalam hidupku di hadapanku di hadapanku Jadikanlah diriku sebagai alamku Ini hatiku jadi bersembahanku Pertolonganku nyatai setiap langkah hidupku Pesan nama untuk puji-puji tetap selalu Terima layak Tuhan bersembahanku Walau takkanlah diriku di hadapanku Jadikanlah diriku sebagai alamku Ini hatiku jadi bersembahanku Terima layak Tuhan 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 bersembahanku Hosana in excelsis Hosana in excelsis Hosana in excelsis Hosana in excelsis Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya Allah, dengan kuat kuasa, ku telah menciptakan segala sesuatu dari ketianan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citramu, engkau pun mendatangkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu dami. Dan engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Ya Allah, engkau telah memutuskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luput. Sehingga dalam janji perkawinan, engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam engkau perempuan bersatu dengan laki-laki. Dan komunitas insali yang pertama yang itu keluarga, dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun. Tidak boleh kukuhkan dosa asal, tidak pula boleh hukuman airba. Pandanglah dengan rela hamba-hambam ini, yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan. Tidak telah anugerah lakurusmu atas mereka, agar mereka tetap setia dalam perkatan perkawinan, karena kasihmu yang dianugerahkan dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-hambam, doa kina perera, dengan rahmat cinta dan damai. Semoga ia mengikuti telah anugerah perempuan kudus yang dikuji di dalam kitab sutid. Semoga hati suaminya, Jebrea Yuskawi, tertarbat padanya, dan dia diterima sebagai teman hidup yang sedar. Semoga hati yang mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas, dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai kerejanya. Maka kami bawa kepada Allah, ya Tuhan. Semoga hamba-hambam ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hubungan. Semoga mereka yang telah ditemukan oleh injil menjadi saksi Kristus yang baik diharapkan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan, menjadi orang tua yang mempunyai contoh ikatan kebaikan, dan boleh melihat cucu-cucu mereka. Akhirnya, semoga mereka mencapai usia lanjut, dan masuk ke dalam kehilangan barangkudus di dalam pelajaran seluruhnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 salam selamat menikmati supaya amin salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati salam selamat menikmati 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 selamat menikmati